Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpa lagi dengan saya dalam video penguasaan soal SKB Seleksi kompetensi bidang khususnya bagi pelan-pelan didik Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Dan selamat belajar Nomor 1 Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan dulu Untuk menjaga terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP A. Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral B. Guru terus menemukan self-efficacy siswa C. Guru menenamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral D. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat Langsung saja kita ke pembahasannya Guru dapat melakukan kegiatan preventif dalam mengatasi Terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP Antara lain, guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral Dan guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat Karena nomor 1 ini ada kata-kata kecuali Maka jawaban yang tepat yaitu yang B Berikutnya nomor 2 Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa Pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain terlebih Yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik Disebut titik-titik A. Konstruktivisme sosial B. Konstruktivisme C. Behaviorisme D. Konstruktivisme personal Langsung saja ke pembahasannya Konstruktivisme sosial Memandang bahwa Belajar merupakan suatu proses pengkonstruksian pengetahuan Yang diperoleh secara individu melalui proses interaksi dengan objek yang dihadapi serta pengalaman sosial Story ini dikembangkan oleh Bigotsky Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yang A Berikutnya nomor 3 Salah satu prinsip umum pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2004 adalah titik-titik A. Meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual B. Mengakomodasi keanekaragaman budaya C. Interaktif dan inspiratif D. Memberikan mimbar akademik bagi peserta didik Langsung saja ke pembahasannya Prinsip umum pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2004 adalah Interaktif dan inspiratif Menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisi aktif Kontekstual dan kolaboratif Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemeridian peserta didik Dan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yaitu yang C Berikutnya nomor 4 Asih memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi dari singkong lingkaran Guru matematika asih menemukan bahwa asih tidak tepat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan Kesulitan belajar asih adalah titik-titik Langsung saja ke pemerintahnya Barrett Tahun 2015 Mengelompokkan kesulitan belajar matematika ke dalam 3 jenis kesulitan Yakni Memory Yaitu kesulitan siswa dalam mengingat fakta dasar atau aturan dasar Ria Sening Logical Thinking Penawaran dan berpikir logis Yaitu kelemahan siswa dalam penawaran dan berpikir logis Visual Spatial Relationship Relasi Visual Spatial Yaitu kelemahan dalam keterampilan visual dan spasial atau keruangan Asih mengalami kesulitan Visual Spatial Relationship Hal ini terjadi karena asih kesulitan memodelkan permasalahan dari bentuk bangun dan ketidakkemampuan membaca pola sederhana dari gambar dan tulisan Sehingga jawabannya yaitu yang D Berikutnya Nomor 5 Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut Langsung saja ke pembahasannya Menurut biasa, proses adaptasi seseorang terhadap lingkungan melalui dua proses Yakni asimilasi dan aplikasi Asimilasi adalah proses di mana informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru diserap Atau dimasukkan ke dalam struktur kognitif manusia Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian pada struktur kognitif manusia Sebagai akibat dari adanya informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru yang diserap Sehingga untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang C Nah teman-teman demikianlah pembahasan untuk video belajar kita kali ini ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!